Oke jadi waktu itu Queen lagi kesel terus aku temenin ke kamar bete ngambek Jadi sebenernya itu aku lagi kesel, lagi kesel sama sesuatu hal gitu Ayo jujur lagi kesel sama apa, kasih tau dia gak pernah ngasih tau nih keselnya kenapa nih Mbak Itu tuh sebenernya aku lagi kebanyakan main gadget Terus waktu itu Queen ulang tahun ya? Aku ulang tahun dibeliin ukulele baru Waktu itu dibeliin ukulele, karena kan udah punya ukulele yang ke berapa kalau gak salah Mbak? Ke berapa ya? Yang ke 3 3 atau ke 4? Iya Pokoknya banyak banget itu Terus aku bilang coba dia ambil ukulele siapa tau bisa jadi seru Akhirnya dia bilang lagi kesel mana bisa bikin lagu Akhirnya aku kan kesel gitu kan Aku di youtube gue, ditemukan gadget terus akhirnya aku ambil ukulele Aku sama Aku bisa bikin lagu Akhirnya jreng-jreng dia Coba Queen ada liriknya gak? Dia cari chordnya dulu, dia cari liriknya Ditemenin Tiba-tiba jadilah lagu itu Dan kita semuanya kok enak banget, kok enak banget Agak lama sih proses pembuatan musiknya sama Om Alvin Witarsa Tapi gak nyangka dari kekesalan itu bisa jadi satu karya yang bisa se-viral ini Dan bisa disayangin sama orang banyak banget yang komen di youtube positif-positif Inilah dia hadir kembali penyanyi anak Ini dia hadir kembali the next Sherina Ini dia muncul lagi Gita Gutawa Itu kayak yang Masya Allah buat keluarga kita Itu berkah buat Mbak Queen Tapi yang pasti Mbak Queen akan menjadi Queen Salman Yang bisa meneruskan perjalanan kakak-kakak penyanyi cilik yang dulu pernah menemani Belantika Musik Indonesia Semoga Queen bisa dikenang bukan hanya viral Tapi dikenal oleh anak-anak karena punya karya Iya bener Jadi kan sebenernya main gadget itu boleh kalo itu positif Tapi kadang-kadang kalo keterusan jadi kayak gak ngapa-ngapain gak kreatif Jadi sedih aja waktu itu abis dibeliin ukulele kan Aku bilang Queen mainin itu ukulelenya Akhirnya itu jadi pelajaran sih buat Bunda Anak-anak juga tetep harus dibimbing, dilihat Takutnya nanti jadi keterusan dan akhirnya berdampak negatif buat anak-anak kita Jadi memang kadang-kadang gadget itu bikin menangin Tapi bisa bahaya banget loh buat anak kalo kita gak kontrol Jadi main gadget boleh Tapi berkarya jangan sampe lupa Jangan hidup dengan gadget terus menerus Tapi berkarya dengan menggunakan gadget itu boleh